What's up eskual fans, welcome back to Trash Talk. What's up man, I'm good, doing good. Man, once again, thank you so much for the opportunity, this is an honor for my channel. It's been a long time, we've known each other, actually, we've been known since 2011. We've been playing together in Satre Muda Britama against Team Nas Putri, remember? Yeah, that's a long time ago. Yeah, that was like 10 years ago. Actually, you and my sister actually, when I work together, you go to Ayo Bo. Oh, wow. Yeah, that's my sister Pingkan. Oh, okay, cool. Yeah, so, we actually went all the way back, but, karena ini namanya Trash Talk, so, Bro Panji sebagai stand-up comedian, gue tau kan sering ngecing-ngecingin orang. Nah, gue mau nanya nih, apakah di Laman Basit suka Trash Talk juga ke orang? Gue ada masanya mencoba untuk jadi orang yang kayak gitu, I wanna be that guy, tapi, kan lo tau ya, if you wanna trash talk, you have to back it up, back all the talk. Nah, gue secara skill juga setengah-setengah, man. Dan untuk orang yang banyak bacot di lapangan, kalau permainan nggak terlalu kayaknya jangan terlalu banyak ngomong. Tapi dulu gue suka karena, the way I do trash talk is I try to make people laugh, I try to crack people up. Jadi kalau misalnya ada yang lagi, ada lawan lagi free throw, gue suka ngomong bercanda, ntar wasitnya yang ketawa, ntar temen-temennya yang ketawa. Jadi gue bukan, bukan tipikal trash talk yang, ah I'm gonna fuck you up, man. Gak kayak gitu, gue cuman, gue seneng bercanda gitu. Terus, pas udah masuk ke tim ITB, UBG, ITB itu dihuni sama senior-senior yang galak, senior-senior gue. Terus mereka bilang, gak usah banyak ngomong lo kalau di lapangan lo, jago juga enggak. Jadi yaudah kalau gitu gak jadi trash talk. Ngomongin ITB, actually speaking of ITB, terus satu kuliahan namanya dong, Pak Mas Teddy Kurniadi. Iya men, dia malah seni rupa ITB juga sama kayak gue, cuman dia lulus, dia kan angkatan 91. Dia lulus, gue masuk gitu, jadi gak sempet ketemu. Cuman namanya legendaris. As you are a panasya indosintex fans, maybe a hot text fan, back in the days. Ah, jaman hot text men. Jaman hot text ya, jaman women strickland, Anto Duko, Rani Cristiano, Kiki Susilo. Apa yang bisa kalian ingat, man? Apa yang bisa kalian ingat dari hari-hati-hati? Apalagi pas mereka juara, tahun 94, kalau gak salah. Aku ada di sana. Aku ada di sana. Hal A kan itu? Iya, hal A, bener. Iya, karena kakak gue lagi, saat itu lagi pacaran sama seorang, ya anak kuliah, yang senang banget basket. Dan sebagai anak basket, dan mereka berdua waktu itu sempet agak serius relationship-nya. Jadi, the guy reached out to me when we play ball together. Terus udah gitu, kita nonton. Dulu gue, gue kejar terus tanah-tanah Bobby Parks, segala macem. Sampai ke kamar mandi, dan kan hal A pada zaman itu kan gak proper ya. Jadi, toiletnya penonton sama toiletnya pemain itu sama. Gue kejar ke kamar mandi untuk dapat tanah tangannya. Gue sedih sekali gak punya itu sekarang. Tapi, yang ngajak gue nonton ya dia, si pacarnya kakak gue waktu itu. Dan itulah pertama kali gue nonton basket liga ya, secara live itu. Dan menyenangkan sekali, menyenangkan sekali, women strickland was the bomb. He was awesome. Yeah, it was crazy. Terus udah gitu, yaudah. Terus gue mengafiliasi diri gue dengan Hattex, terus jadi Panasya Indosintex, terus jadi Garuda, terus sekarang jadi Prawira betul sekali. Wow, that's a crazy story. Actually, gue dulu ngefans banget juga sama women strick, actually ngomongin tentang toilet hall A. Mau tau gue kenal nama Thomas Teddy gimana? Gue kenal nama Thomas Teddy di toilet hall A juga. Gue 7 tahun, jadi gue bawa kamera gede. Jadi, dia mengingat gue, gila banget. Dan kemudian, kalau lu ingat, dia pernah cat rambutnya kuning, dia pakai wristband, ada tulisannya tabloid bola. Gue gak tau kalau lu ingat itu, dia kasih wristbandnya ke gue. Dia pergi ke stand, dia pergi ke stand untuk cari gue. Gue terkasih itu. Dan kemudian, kemudian, 16 tahun kemudian, gue satu tim basket sama dia di Los Angeles. Gila ya. Gue bener, ini gila bagaimana hidup berfungsi, man. Itu gila. Iya, gue mau tau-tau, impression lu pas liat ada seorang pemain Indonesia lokal yang bisa ngedang-gedang gitu, in-game lu waktu itu gimana? Wow. Gue dulu kurang apresiatif sama fakta bahwa dia mungkin seorang yang satu-satunya yang melakukannya dalam permainan. Dalam permainan, ya. Dalam permainan, dan saya maksudkan dalam situasi presa, saya maksudkan dia gila. Sampai dengan hari ini, kalau kita sebut siapa pemain yang punya showmanship, gak banyak. Thomas Steddy, itu, you know, punching fist to the air. You know, dia punya emosi, dia punya showmanship. Kayaknya setelah itu, Ali Budi Mansyah, tapi, even so, Ali Budi Mansyah itu lebih kayak orang yang that cool, slick kind of guy. And he fights a lot. Ali Budi Mansyah pada jamannya, gak ada yang tau nih, tapi pada jamannya, berantem lu, mau si games, mau apa, berantem lu di orang. Dan gue lagi, dan karena gue ngikutin basket, I mean from afar, walaupun gak nonton secara langsung, gue intense zaman-jamannya NBL waktu itu, sebelum akhirnya balik lagi namanya jadi IBL. Gak terlalu banyak yang punya showmanship yang oke gitu. Ada beberapa nama, tapi gak pada level yang sama. Agui, gue suka showmanshipnya Agui, walaupun banyak orang ngerasa Agui mungkin ada masalah di tim gitu, tapi gue suka, gue suka hustle. Dan gue selalu suka sama pemain yang punya keinginan untuk komunikasi sama yang nonton dia gitu. Walaupun dengan hanya cara ngeliat ke arah kursi gitu, the stands gitu. Dan ngeliat Thomas T. Eddy apa namanya, doing reverse dunks, doing dunks, terus begitu abis, he knows, ketika dia abis no mock, terus satu stadion rame, and then he does that. Jadi orang, kayaknya ada hubungannya sama dia, ada keseni rupa deh, jadi semangat showmanshipnya ada gitu. Bisa jadi. You know what, funny story, gue pertama kali pindah ke LA, kan gue SMA di LA ya, so I moved to LA when I was 16, dia main gue umur 17, gue main di pertama kali turnamen orang Indo, and I was boarding Thomas T. Eddy. He knows me, he knows me, kayak gue udah tau gue siapa waktu itu, kayak kita pernah ketemu waktu masih kecil, waktu gue masih kecil gitu, gue juga kan dia, dia drop 26 poin on me, and then after that, dia 3 poin sekali, kayak gak dia gak 3 poin, tapi dia kayak turn around jumper, pake tangan kiri, terus kayak tangannya diangkat kiri terus, sambil ngikutin gue, gue lagi-lagi bisa, kayak gila-gila, 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 kayak gila-gila dapet sih, tapi dia bisa baya-gila, dia bisa baya-gila, dan dia punya, dia punya, dia punya, jempernya itu cukup unik, dimana dia lompat, and then he stays, and then he, baru dia, bukan yang lompat sambil nembak, tapi lompat, and then when he stays in the air, he shoots, makanya kakinya tuh agak, it's a little bit like kicking or something, it's interesting, yeah, yeah, hang time, yeah, that's it. Ya, karena kita, abis ngomongin tentang Thomas T. Eddy kan, gue tau memang, lu grew up in Bandung ya waktu itu ya, kuliahin di Bandung juga, and of course, one of the biggest media, in basketball right now, in Indonesia, is main basket, and probably the only, yeah, probably the only one, and probably orang juga, bayangin tau bahwa, itu mulai dari blog, pertamanya, it was a blog, and I heard, you and Idan started, so can you tell us about the story? Alright, so, it all began, during college, gue kan kuliahnya desain produk, industri, desain produk industri, jadi, bagian dari yang gue pelajari itu, adalah bagaimana produk dipasarkan, menjadi seorang anak basket, dan kuliah desain produk, gue tau, berapa biaya produksi, dan gue punya pemahaman, bahwa pada zaman itu, yang membuat Nike mahal, adalah brandnya, dan lokasi dimana Nike dipasarkan, yang membuat biaya sewanya lebih mahal, dan segala macemnya, terus itu gue mikir, gue ngomong sama Idan waktu itu, dan ada Marino juga temen gue, dan Marietta, dan Gamila, pacar gue saat itu, gue bilang, kayaknya gak ada pilihan banget ya, untuk orang yang suka, dia tau selera bagus itu seperti apa, tapi dia gak punya duitnya untuk beli Nike, jadi kami memulai sesuatu, yang namanya, ref basketball clothing, kami punya, toko fisik di Gorcitra Arena, waktu itu, dan, waktu itu, Idan kalau gak salah, yang punya ide untuk, kita bikin blog aja yuk, supaya orang-orang yang suka baca basket, ngumpul di blog tersebut, lalu kita bisa sodorin dagangan, dia was, doing content marketing, before the term was even popular, dan ketika jalan, tadinya sempat, namanya refbasketball.id, atau apa, gue lupa, tapi terus dia yang punya ide, kita ganti aja jadi main basket, jadi berubah jadi mainbasket.wordpress.com, lalu, setelah jalan cukup lama, clothing company-nya, eh, clothing company-nya ya gitu-gitu aja, karena, dari lima orang, tiga, eh, sorry, empat udah di Jakarta, tersisa Idan, dan, blognya dia, pembacanya makin naik, kemudian dikasih kesempatan sama Azrul Ananda, waktu itu, untuk ngeliput banyak soal basket, sampai Idan waktu itu dapat penghargaan, sebagai orang yang tidak pernah, lolos nonton setiap pertandingan NBL, nah, mainbasketnya, mainbasket.wordpress.com, berubah jadi mainbasket.com, lalu Azrul ngerasa, terutama pada jaman NBL masih, waktu masih dipegang sama mereka, ya, sebuah liga butuh media, akhirnya dijadiin majalah, sekarang udah enggak, kalau nggak salah, tapi sempat jadi majalah, dan so that's how the story goes, jadi credit 100% to Idan sebenarnya, karena Idan yang punya ide, Idan yang eksekut, Idan yang, for his love of the game, yang membuat tulisannya itu, jadi makin dinikmati, kebetulan aja, awalnya dari sebuah clothing company, yang sekarang udah mati suri. Tapi how far you, man? Just how far you lihat, progresnya mainbasket, abis sebesar ini sekarang ini? Immensely, immensely, terutama waktu jamannya, gue diundang ke kantor mainbasket, dan kantor mainbasket itu di gedung, Grahapena. Iya, Grahapena, yang di belakangnya God Street Arena gitu, terus gue yang, wow, great job Idan, dan Idan latar belakangnya, seni rupa seperti gue, kemudian kuliahnya juga, seni keramik, dia nggak punya latar belakang jurnalisme, eh, jurnalistik, yang dia punya cuman, kecintaan yang teramat kepada basket, konsistensi, dan, emang keras kepala ini orang, orang keras kepalanya dari jaman dulu. Dan imagine, memiliki konsistensi, persistensi, dan, cinta-cinta untuk permainan, membawa dia ke mana-mana sekarang. Jadi, itu keren, itu keren. iya, ini adalah perjalanan yang luar biasa juga sih, gue udah ngikutin dari jaman blog itu, kayaknya, karena memang, ayahku dan Azul, itu cukup berhubungan, jadi, mereka suka mau berbualan itu dari lama itu, jadi, gue suka mengikuti perjalanan, progresan, dan perkembangan, luar biasa banget sih, apa yang dilakukan sama Marine Basket sekarang ini. Tapi, kembali ke Anda, gue, teman ini dikasih tau sama followers gue, bahwa, lu pernah try out Satria Muda. Ini tahun berapa nih? tahun berapa ini? Gue gak tau. Oh, gue coba ingat, tapi kalau gue gak salah tuh, waktu jamannya gue kuliah, jadi gue try out untuk SM Junior waktu itu. Aku nampak. Mereka main di daerah Cilandak, kalau gak salah, gore-nya, so, it's probably around 90, gue pikir itu 95, gue pikir 95 atau 96. Bolehkah lu ingat itu, terus? Gue gak, tapi gue ingat Bayu Radityo. Oke. Gue ingat banyak tentang hari itu, karena, gue, nyokap gue punya, punya gambaran, bahwa gue pengen jadi atlet. Terus, SM waktu itu, this up and coming, I mean, compared to Prita Jaya dan Indonesia Muda, this up and coming, basketball team yang, harus diakui, pada zaman dia baru dibangun, bahkan mungkin sampai sekarang ya. Brandingnya tuh, dijaga banget gitu, jadi bagus gitu. Terus gue ikutan, terus, disitulah gue sadar bahwa, ternyata gue gak sejago yang gue pikir. Itu jago semua, I remember, there's this two guys, satu Bayu Radityo, and then another one, sebenarnya sama jagonya, sama Bayu Radityo, to my eyes. dua-duanya, mainnya kelihatan, several levels, above everybody else, dan mereka lay up, gak ngeliat, sampe dimarahin sama coachnya, hey Bayu, gak usah gak ngeliat, liat, tapi dua-duanya tuh, Bayu dan yang satunya lagi, kalau lay up tuh, paling nge-nunduk gini, sambil nepok papan, gitu. I'm like, wow, this guy's crazy. Terus udah gitu, they, I mean, suicide did felt like, like doing suicide, karena kita disuruh back and forth, back and forth, I'm like, is this how it is? I'm like, is this how it is? Because I'm dying here. Terus udah gitu, naik, lari naik, kelinggor, and then I can't, I can't chew free throws, right? Dan akhirnya setelah itu, I give up already, in just one training session, dan sangat disayangkan, kalau dipikir-pikir ya, itu cuma satu gitu, at least I should give myself, the chance to try, I don't know, maybe four times, or whatever, but I was embarrassed, karena, terutama karena waktu itu, kan orang baru boleh break, ketika free throw-nya masuk, berapa kali beruturut-turut, terus sampai selesai break, gue belum kelar free throw, jadi gue salah satu-sahatnya yang gak break, dan malu juga sih, diliatin sama semua orang, duduk-duduk disitu, nah uniknya, bukan uniknya ya, setelah itu, Bayu Raditya obviously, kita tahu, main di Satria Muda, kemudian dia, pensiundini untuk ke, Starmel Crashbone, and crushing it, crushed it, tapi yang satu lagi ini, gue gak sempat ngelihat, sampai jadi atlet profesional, yang satu lagi yang gue lihat, sama janggonya, I don't, I don't remember, well Crashbone is, I wish, I wish I have a YouTube channel, when Crashbone was happening, I think Crashbone was legendary, yeah, it was legendary, it was only, I think it was only three seasons, or four seasons, and it's, and then it's over, tapi, it was crazy, it was crazy, bagi yang gak tahu, Crashbone ini dulu, menghala tri-ontri ya, but inside a cage, betul, inside a cage, people were bleeding, because you were allowed to throw the ball against the cage, and then people were physical, because the level of competition was high, karena ini orang-orang nih, kayak ketika Bayu Radio Tio, tinggalin Satria Muda, kemudian main di situ, lalu ada anak-anak kampus perbanas, ada anak-anak kampus, wah gila-gila semua, abis itu terutama di kota-kota yang emang, ekstrim level kekerasannya, seperti Makassar, itu bener-bener, sobek-sobek, tangan, segala macem, abis itu ada penontonnya juga sama gilanya, dulu, dulu si Paryola Walata tuh selalu nonton, mau itu yang di Bandung, mau di Jakarta, dia nonton, abis itu dia kalau misalkan, emosi tuh, si, apa namanya, cage itu, ayo-ayo, itu benar-benar, itu benar-benar benar-benar, karena hadiahnya 100 juta loh, dan kamu ingat 100 juta tahun itu, itu adalah jumlah banyak, jumlah banyak, betul, dan ini kebagi dua waktu itu, The Pride was either your star mode Crashbone, atau LA Streetball, Yes, dan, ya, dulu Crashbone tuh, malah ada bicek juga, bicek kata, iya, bicek betul, iya, itu gila sih, tapi memang sangat disayangkan banget, karena ini di Indonesia, menurut gue, acara kayak Crashbone, kayak LA Streetball, itu juga gak se-hype dulu sih, kalau, dulu tuh, susah loh, lu mau nontonnya itu, masuk ke dalam itu susah loh, betul, kalau kamu ingat, gila sih, but, ya, that's from, Panji dari pengalamannya itu, try out di SM, nah, Panji sendiri sampai sekarang ini, masih gak sih ngikutin, Basket Indonesia? Basket Indonesia, gue akan, bilang gak terlalu, tapi gue juga, kayaknya gue cukup konsisten sih, untuk cerita ini, dimana-mana bahwa, gue tuh punya kecenderungan yang aneh memang, gue jauh lebih seneng main, daripada nontonnya, lebih seneng main basket, dan main bola, daripada nonton basket, dan nonton bola, gue, I would say, apalagi zaman sekarang ya, kan kalau nonton NBA playoffs, kan dimudahkan kan, dengan NBA TV, gue bahkan gak, gak langganan, gak niatin untuk nonton di video.com, tapi bukan cuma basket doang, kemarin champions, bukan champions, piala Eropa, gue gak nonton sama sekali, Olimpiada gue gak nonton sama sekali, gue sedikit sekali, menemukan kebahagiaan, untuk nonton olahraga, terus harus diakuin, kecuali live ya, itu beda, dan yang gue tonton, biasanya cuma yang gue root for, kayak kalau basket, gue cuma nonton Garuda, gak nonton yang lain, terus kalau bola, misalnya gue cuma nonton Manchester United, gak nonton yang lain, jadi kalau ngikutin, udah gak terlalu, baik basket, baik NBA, ataupun IBL, oke, kalau gitu kita bantik setir aja, kita bantik setir, ngomongnya tadi, Panji kan suka kalau nontonnya live, nah, mau tau dong terakhir, yang nontonnya live, event pertandingan apa? Oh, itu pertanyaan yang bagus, kayaknya, on top of my mind, Asian Games waktu tahun 2019 ya, itu gue nonton banyak sekali, tahun 2018 ya, itu gue nonton banyak sekali, terus, dan itu berbagai macam cabang ya, dari, bahkan berkuda, e-sport, ekwestrian, yang deket-deket rumah gue terutama, ya, terus udah gitu, basket, I'm trying to remember, IMU, apa, terakhir ke Old Trafford? Terakhir kali ke Old Trafford, 2018 juga, dan itu nonton di Old Trafford, nonton Laun Leicester, terus, kalau basket live, gue sayangnya, belum sama sekali, belum pernah nonton NBA, secara langsung, always bad timing, ketika gue lagi di sana, antara seasonnya lagi off, atau gue lagi gak bisa, tapi gue lagi ngingetnya, terakhir kali gue nonton basket live, itu apa ya, kayaknya gue, kayaknya gue, kayaknya gue, gue pikir itu IBL, di, apa Gading? Tidak, gue pikir itu di Hall A, waktu itu, karena, waktu itu kan ada kan IBL tuh, ini pasca NBL, musim pertama setelah IBL, itu tahun berapa? Setelah NBL itu tahun berapa? 2000, gue bilang 2016, 2016, oke, berarti sekitar tahun segitu mungkin, gue nonton, gue nonton, iya bener men, itu kan, kan, waktu ganti sistem, itu kan jadi, yang ada seriesnya, atau kalau gue gak salah ya, ada series, Jakarta, ada series Bandung, ada series apa, gitu-gitu kan, terus yang series Jakarta, gue nonton, itu juga gara-gara, teman-teman pada nonton, terus, gue gak bener-bener ingat, tapi ya, tapi salah satu alasan yang membuat gue berhenti, ini sebenarnya alasan yang mungkin terdengar tolol sih sebenarnya, tapi, gue gak tau kalau orang ingat ini atau tidak, tapi kalau gue lagi nonton, gue tuh suka rusuh sendiri juga di lapangan, gue tuh kayak, gue tuh kayak, kayak apa ya, kayak dirigen gitu di, di lapangan, dan, gue ngerasa timnya gak nyaman, daruda Bandung, tim daruda Bandung tuh gak nyaman, kayak, oh ini orang gila juga, padahal, waktu itu ya, idea itu adalah, untuk menggantikan sesuatu, harapan gue adalah, untuk setiap klub tuh, ada satu entertainer orang gilanya gitu, seperti Jack Nicholson, atau Drake, untuk The Toronto Raptors, hanya ikon, yang dikenal, ngegilain tim ini, dan mungkin jadi salah satu alasan, kenapa orang jadi pengen nonton langsung, karena, ada si entertainer ini, yang selalu nongol gitu, terus gue sadar, bahwa terjata, timnya rada-rada, terbebani, atau males, kayak gitu, kayak gitu gue langsung, kayaknya gue mesti nge-rem deh, gue bisa nge-rem deh, gue bisa nge-rem deh, gue sangat nge-rem deh, maksud gue, wah berapi-api gitu, ketika lagi nonton basket, ngomongin penonton rusuh, kira-kira lebih rusuh lu, atau Mario Lola, atau penonton? Mario Lola Lata, dulu, gue pikir dia nge-rem deh, karena dia kan SM banget kan, gue pikir banyak orang, nge-rem deh, gue tahu, gue tahu pasti, ada beberapa orang di klub tertentu, yang kesel sama gue, dan kelakuan gue, wow, gue tahu, gue tetap main basket sama dia, pada akhirnya, jadi ya, itu semua bagus, karena gue tahu, yo sih, kalau teriakin orang sih, gila banget sih, apaan, gue tahu itu, gue tahu itu untuk sejati, karena gue seperti, duduk di depan dia, karena kita pindah ke NBA sedikit, semua orang tahu, kamu adalah fan Detroit Piston besar, gue penasaran, awal mulanya, bisa jatuh cinta sama tim Detroit Piston, itu gimana sih? Itu klasik dari Gloria Hunter, karena waktu NBA masuk ke Indonesia, itu adalah tahun terakhir Pistons, bukan tahun terakhir Pistons juara, kan Pistons back to back, ya, 89 dan 90, ya, nah itu, waktu 90-91, waktu masuk pertama kali, lewat RCTI, kalau gue gak salah, itu Pistons juaranya, terus, setelah itu kan, udah masuk ke eranya, Jordan gitu, 91-92, dan seterusnya, terus, gue sadar persis, bahwa gue gak terlalu pinter main basket pada zaman itu, bahkan gue sampai sekarang, it's a bit traumatic for something so stupid, terakhir kali gue main basket di SD kelas 6, gue gak bermain well, lalu ada satu anak, namanya Pajar gue masih inget, dia ngomong, tapi keras sekali di depan gue, lain kali kalau kita main basket, jangan ajak Panjia, dia gak bisa main, gue ingat itu, jadi, gue tau gue gak punya skill, tapi gue, gue selalu atribusi myself dengan somebody who would hustle, right? Who would go the length gitu, nah, abis itu, di era-era itu tuh, dulu NBA tuh suka ada kayak beta camnya gitu, dimana lo bisa, lo bisa sewa gitu, salah satunya, ada klip, gue lupa judul lagu ini pake, tapi, nene nene nene, jeng 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 jeng, jeng jeng jeng, nene nene nene, jeng 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 jeng, jeng 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 jeng, dan kemudian, selama klip, tentang Detroit Pistons, dan bagaimana kaget mereka, mereka bad boys, terus, gue langsung ngerasa ada kayak kedekatan, nah, iya bener nih, gue mungkin gak bisa jago banget main basket, tapi nabrak-nabrak orang, kayaknya gue bisa deh, kayak Bill Lember gitu lah, iya bener, jadi gue ngerasa, iya udah ada Detroit Pistons, tim gue gitu, nah, sayangnya setelah itu, gak pernah juara sampe tahun 2003-2004, tapi ya gitu, gue ngerasa, jadi fans Detroit Pistons, kalau dulu ya, sekarang kan Liverpool udah juara tuh, tapi dulu tuh, jadi fans Detroit Pistons tuh, gue ngerti perasanya fans Liverpool gitu, kayak kerjanya tuh ngeliat ke masa lalu mulu, kejayaan masa lalu mulu, jadi, itu awal ceritanya gue suka, dan abis itu gue males ganti-ganti lagi aja, gue suka Detroit Pistons, yaudah Detroit Pistons aja, itu berat hidup gue, gue fansnya Los Angeles Clippers bro, gak pernah masuk ke juara gitu ya, but dude, for what reason though, what made you, gue belum pernah ketemu orang Indonesia yang suka sama LA Clippers, baru gue doang, jadi gue kan pindah ke LA 2003, so, when I move to LA, everybody was a Laker fans, everybody yang demo ama, gue kayak langsung, gue gak mau mainstream, gue mau anti kemapanan nih, gue mau satu lagi aja lah, yang karak-karak terus, tapi keren gitu, dulu jamannya, sebenarnya jamannya David Smalls, jamannya Quinty Recharge, jadi, gue pertama kali ngeliat mereka berdua, gue langsung, wah man, ini adalah tim gue, gue bilang, underdog mentality, gue bilang, ini keren banget, tapi sampe hari jadi bahan, cengat terus sama orang-orang, 50 tahun, udah masuk ke conference finals kemarin ini, tapi gak apa-apa, ini fun, rooting for the underdog, tapi, Pak G sekarang ini, tapi masih ngikutin Detroit Pistons, mereka sudah kembali sekarang, bayangin nanti, suruh gue nanyain lu kayak, kira-kira kapan nih, juara lagi kita Detroit Pistons? Kalau lu liat Detroit Pistons dari tahun ke tahun, salah satu yang paling konsisten adalah, apa yang di dalam pikiran mereka, maksudnya tim manajemen, apa yang di dalam pikiran mereka, mereka tuh mau ngebangun ke arah mana sih, seperti mereka selalu bilang, mereka membangun tim untuk masa depan, dan kemudian, kamu punya Derrick Rose, dan kemudian kamu punya Blake di tim, dan terus udah gitu lu bingung, terus udah gitu, you know, sebenarnya mereka punya Dwayne Casey, baru aja di coach of the year kan, iya, abis itu, dilepas sama Toronto Raptors, terus langsung masukin ke Detroit Pistons, jadi kita tahu kita punya coach yang baik di tangan kita, terus sekarang kita punya draft pertama di Kate Cunningham, terus udah gitu, saya pikir, saya pikir young roaster, saya tidak tahu, saya tidak tahu apakah masuk playoff atau tidak, terus terang, terus cuman pertanyaan gue adalah, ini mereka mau, siapa yang mereka akan membangun tim di sekitar, karena, kayaknya dulu pada jamannya, mau sama Drummond, tapi gak jadi apa-apa, berhal Drummond ya, lu lihat orang ini, dan kemudian, kalau kita ngelihat DNA-nya Detroit Pistons, you know, the blue color, hardworking team, gitu-gitu, selalu ngelihat kayak, ini orang, dia mengingatkan kita banyak, tentang Ben Simmons, dan segala macemnya, double-double hampir setiap pertandingan, points and rebounds, Ben Simmons atau Ben Wallace nih? Ben Wallace, Ben Wallace. Ben Simmons beban soalnya. Iya bener-bener, bener-bener, liabilitas. Bagaimana maksudnya lu mikir, ini mau sampai kapan nih kayak gini gitu, jadi, terus terang gue masih ngikutin, dan masih merhatiin, tapi, ya gitu lah kayak, kayak fans Arsenal sekarang, yaudah lah, yaudah lah, yaudah hayu aja lah, yaudah, mau gimana juga, yaudah hayu gitu. Arsenal, hati-hati degradasi ya dah. Ngeri-nya itu doang. Nah, kan berarti kan, Panji yang masih lumayan up to date lah ya, baik bisa tau apa, karena ini ada Kate Cunningham juga. Kalau sebagai fans NBA itu, kesel gak sih ngeliatin, kayaknya karena itu NBA tuh bener-bener dikontrol, bahwa sama LeBron, LeBron kayak bisa build his own team. Kalau kita lihat, karena tuh bener-bener ngambil pemain-pemain, yang kayak ada Russell Westbrook, lalu juga ada pemain-pemain veteran, aja semua, mau masuknya, Trevor Ariza, Regen Rondo balik lagi hari ini, ke Lakers, jadi Dwight Howard. kayaknya bener-bener pengen banget, ngebut juara gue, lupa jambuan gue, Carmelo Anthony juga ada di sana. Jadi kayak bener-bener kayak, LeBron tuh kayak bisa kontrol gitu, kayak siapa yang mau gue ambil, mau ambil buat juara gitu. Menurut Panji, Panji jadi fans NBA, kesel gak sih Netflix kayak gitu? Nah, ini agak, it's a bit tricky, karena kan sejak gue, bukan sejak ya, maksudnya karena Detroit Pistons tuh, gak bisa banget gue andalkan, untuk memberi gue kebahagiaan. Gue meh, menyukai LeBron James, sebagai pemain sebenarnya. Ah, oke. Nah, jadi, tapi, ada, ada, apa, ada masalah dengan, dengan, kekuatan dia, di NBA. Karena, gue suka LeBron, gue ingat, gue pertama kali tau LeBron tuh, gue baca artikel, di majalah Slam, yang pertama kali ngebahas LeBron. Artikel itu, cerita tentang, gue ingat banget, cara penulisnya menulis, kurang lebih gini, gue udah banyak ngeliat, pemain muda. Gue banyak ngeliat pemain SMA, banyak pemain NCAA, dan tentu NBA. Tapi, gue gak pernah ngeliat, anak semuda ini, gerakannya secepat ini. Terus, dia bilang, dari dia, detik pertama, di bawah rimnya dia, sampai kemudian dia masukin tuh, cuma berapa second. Terus, dia bilang, gue gak pernah ngeliat, pemain sedewasa ini, bahkan di NCAA pun gak. Gue jadi penas, apalagi namanya LeBron, James gitu, jadi, gak lazim gitu. Jadi, gue ngikutin dia. Dan, cerita dia sangat menarik, saya menurutkan cerita dia, cerita dia sangat menarik. Sekarang, ini agak menurutkan, cerita dia sangat menarik, apalagi kalian menurutkan, dari SMA, terus lompat, terus udah gitu. Karena gue juga ngikutin, dari zaman Magic kan, berarti kan, Magic, Barclay, Isaiah Thomas. Tentu, waktu Magic sama Larry Bird, masuk dari kuliah, gede sekali, viewership NBA juga selamat, gara-gara mereka berdua. Tapi, dengan TV dan internet, gue gak pernah ngeliat, ada anak muda, sebeban itu, di, di bahasnya gitu. Dan, walaupun bebannya gede, huge pressure, right? But, all in all, dia sukses gitu. kan, I mean, we've seen the Jerry Stack Houses, we've seen the Grand Hill, I mean, we've seen a lot. Dulu sebelum, dulu tuh Jerry Stack House, disebut Next Jordan. Terus, Grand Hill juga disebut Next Jordan. Harold Miner, disebut Baby Jordan. Right? So, ada banyak nama-nama yang ditempelkan, tapi, gak semuanya jadi apa-apa gitu. dan ini orang, ini orang sukses. dan, gue, kalau gue ngeliat Laker sekarang, gue ngeliatnya, this is just, kalau gue ngerasa motivasi LeBron tuh sekarang cuman dua sebenernya. Dan itu bukan juara, menurut gue. Satu, ngolongin Carmelo Anthony. Oke. yang kedua, bertahan cukup untuk anaknya masuk NBA, dan dia bermain dalam liga yang sama. Udah, itu doang. Udah. So, jadinya jadi gak asik lagi sih. Maksud gue, udah gak asik, gak terlalu asik. Iya, gue juga, gue juga respect, gue respect dengan LeBron, karena tentu saja, salah satu pemain terbesar tersebut. Cuman, kadang-kadang gue suka keselain, ngeliatin dia kayak, enak banget kayak ngambil, comot-comot bermain buat timnya dia. Itu, Ben. Gara-gara All-Star, All-Star mulai ganti sistem tuh kapan ya? Yang mulai tim Brown sama tim. Gue pikir 2018, gue pikir. Jadi, season 19, 20, 21. Dia gak pernah kalah, tiga kali kan? Iya, gak pernah kalah, tiga kali gak pernah kalah. Iya, tiga kali gak pernah kalah. Yaitu menunjukkan si GM LeBron ini emang jago, makanya ya, ropelin kah, apa hal lu, eh, kayak ngeliat, tapi di bola gak gitu sih, tapi kayak, kayak ditanya, Cristiano Ronaldo maunya apa? Aku mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, ya udah jago, pinter, ya udah hayu, gitu. Nah, LeBron tuh kayak gitu. Dia bukan cuman, dia bukan jenis Jordan yang head down di game, kalaupun ada juga paling judi. Dia punya so many things outside of the basketball court, dan itu menurut gue memperkuat influence-nya. Dia punya influence terhadap media, banyak banget gitu, dan itu membuat, eh, waktu itu gue pernah nonton Gary V. pernah bilang gini, Gary V entrepreneur dan juga content creator Gary V pernah bilang gini ini nanti nih kalau pemain-pemain NBA sadar leverage mereka jauh lebih besar daripada NBA gue gak kaget kalau mereka cabut terus udah gitu bikin liga sendiri atau gue sebenarnya sih ya mungkin juga ya tapi maksud gue LeBron itu udah kalau kamu ingin kalau kamu tidak banyak untuk menikmati out of LeBron other than I mean we know what he can do menurut gue LeBron terbaik 2018 menurut gue that was the craziest LeBron ada yang bilang LeBron terbaik waktu di Miami Heat but if you see the 2018 version the 2018 playoffs yang mana dia sendirian itu that man is it's crazy but one of the my all time favorite passes assist I'm an assist guy I say I'm an assist guy first rebound second point third karena gue emang gak jago masukin one of my favorite assist that LeBron ever gave was 2018 with the Cleveland Cavaliers against the Lakers yang dia yang dia gue inget karena gue ngincer sepatunya tapi sampai sekarang gak dapet ukuran gue yang dia lempar bolanya kesini habis itu dia kesana serang jadi LeBron gak terlalu nikmat di tonton sekarang karena A kita udah tau apa yang dia bisa lakukan dan B dia staking up tim dan C ada sensi walaupun tentu dia senang juara dia ingin apa namanya that edge apalagi over Jordan tapi it's not the same it's not the same anymore jadi begitu as a player aku admiar dia tapi the Lakers isn't the team to watch menurut gue sekarang oh wow that's a big statement and breachingnya bisa 2 topik nanti gue mau breachingnya ke ASIS dulu ngomong ASIS waktu itu kan gue acarli kita interaksi di Twitter waktu itu lu ngepost video dari video gue Magic Johnson jadi did you go to the game di Senayan waktu Magic Johnson di Indonesia no no and you but you idolize Magic Johnson very much what do you like about him so there's a lot of people there's a lot of player who does awesome passes yes tapi we can ada Jason Williams tentu ada ada Zeke Zaya Thomas tapi ini orang gak perlu gitu beberapa yang dia lakukan tuh perlu-perlu gak perlu gitu kalau Jason Williams itu over the top ada Pete Maravich tentunya ada Pete Maravich waduh yang nonton gak ada yang tau apa sih milenial sih nonton soalnya sayang sekalian harus nonton Pistol Pete Pistol Pete itu adalah archetypenya Jason Williams sebenarnya justru terus pada zamannya ada John Stockton ada Magic Johnson ada Zeke Zeke karena gue Detroit Pistons obviously and then there's the John Stockton type yang yaudah gitu aja dan abis itu ada Magic Johnson yang he's so fun to to watch so fun gitu he does this face like gitu as a kid apalagi gue SD waktu itu ya you aspire to those kind of showmanship sama seperti banyak orang suka Jordan karena lidahnya gitu and the reverse layup gitu so and I love passing I love bounce passes dan Magic Johnson tuh selalu selalu menyenangkan aja apalagi setelah gue sadar makin lama gue tinggi gue main basket dari jaman badan gue pendek badan gue kecil dan karena gue kecil kan stereotipnya kan disuruh main point guard ya kalau kecil ya tiba-tiba gue ini late bloomer gitu SMA tiba-tiba badan gue tinggi jadi waktu gue SMA gue adalah point guard yang tinggi makanya affinity-nya balik lagi ke Magic Johnson dan Penny Hardaway dan Lebron James di Lakers dia di Lakers baksa banget si Lebron di Cleveland 6-8 pas masuk Lakers disebut dirinya 6-9 itu kan tinggi dia Magic iya iya waktu dia main point guard gitu berarti Ben Simmons suka juga dong kasian tuh orangnya kasian dia masih bingung mau pindah kemana sampai sekarang masih belum ditentukan dia satu satu ini kalau gak salah satu agency sama Lebron itu benar-benar nah kita ternyata udah lama juga jadi gue langsung kita agak endingin aja nih 40 menitan kita ngomongin tentang semak bola dikit lah oke boleh 20 topik Cristiano Ronaldo kembali ke tim kita wah gila gue main senengnya seneng banget walaupun gue tau dia udah umur 36 tahun mungkin udah mulai kayak di ujung karir tapi gue kayak Lebron sih masih mainnya di performenya tinggi sekali apa reaksi pertama ketika lu baca tentang Cristiano Ronaldo gue selalu berharap Cristiano Ronaldo balik untuk menyelesaikan karirnya di United selalu berharap tapi gue gak nyangka sedini ini umurnya 36 memang tapi hitungannya dini karena seperti yang lu liat dia masih mainnya kayak orang gila dia jaga badan banget kan soalnya pasti kayak Lebron juga jadi gue sangat kaget gak nyangka aja gosip bahwa dia mau ke City aja menangkap gue dengan kejutan ketika dia jadinya ke United makin kaget gitu pada sama sebagai fan United kita tau bahwa terutama musim lalu salah satu kekurangan United adalah kita gak bisa menjelaskan game untuk sebuah 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 dibanding kemarin yang juara adalah City ya dibanding City sebenarnya kita lebih sedikit kalahnya dibanding City mereka kalah lebih banyak daripada United tapi United serinya banyak banget kita gak bisa menyelesaikan pertandingan gitu kita gak bisa menjelaskan game dan itu pun di musim dimana Rashford sama Marshall sama-sama plus-plus 20 kalau gue gak salah jadi obviously there's a problem attacking wise dan ketika Ronaldo masuk gue bilang ah ini makelar ini ini makelar nah sekarang United butuh satu lagi defensive midfielder yang mungkin lebih solid karena gue sebenarnya sangat suka sama Scott McTominay tapi dia kan operasi lalu seperti yang kita lihat kemarin Fred tuh kekecilan di Premier League gak bisa lawan Adam Matraore jadi gue pikir player lain akan cukup gitu adakah kamu sokongan OLE atau tidak? nah gue sokongan bahkan sejak David Moist gue tuh bukan tipe orang yang ini 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 itu gue shy away out of those type of conversation karena gue ngikut apa kata seralex aja seralex bilang you your job now is to stand by your new manager dah gue ngikut seralex wah beda banget kalau gue kayak please OLE out dude lihat statistiknya gak kemarin OLE dari 100 pertandingan pertamanya winning percentage-nya lebih tinggi daripada semua wow gue gak tau itu sih iya iya soalnya gini kan biasanya kan the claim was kalau lu punya pemain kelas dunia tapi pelatihnya level baru gak jadi apa-apa but then a lot of people forgot forgot bahwa kita kita punya Louis Van Gaal kita Jose Mourinho manager kelas dunia gave us trophies tapi tetep aja dilepas juga so lu maunya siapa dikasih yang yang senior lu gak suka dikasih yang junior juga lu gak suka add add on the flip side gue ngeliat OLE tuh kayak ngeliat Pat Riley di Lakers di awal kayak ngeliat Spolstra Spolstra di Miami kalau lu punya tim full of ego lu gak perlu an egoless coach atau manager saya pikir saya pikir itu itu benar soalnya kalau gak berantem kan ya emang berantem soal gue nonton lawan wolf tuh gue pusing banget diserang terus untung ada DEHEA asli men untung ada DEHEA dan untung ada Aaron Wan Bisaka iya gila itu kalau gak udah gila kali udah gila itu yang disave dua kali depan gawa itu menurut gue tuh unbelievable nah orang tuh ketika lagi ngomongin I mean the discussion about OLE selalu tentang strategi strateginya gak gini strateginya gak gitu bahkan semua sih siapapun manajernya pasti yang bahwa strateginya tapi sebagai orang yang yang berada berusaha bisnis dan juga seneng bisnis dan mengamati dan segala macam orang berbicara banyak tentang strategi orang tidak berbicara tentang eksekusi kamu bisa memiliki strategi itu tidak eksekusi di lapangan sehingga saya saya menurutkan permasalahannya United itu bukan di strategi saja atau di strategi tapi cara tim eksekusi karena sebelum ada Bruno kan lebih angin-anginan tuh iya tim dibuat di sekitar Pogba dan dia memiliki masalah konsistensi ini ini orang kalau lagi bagus-bagus banget kalau lagi busuk-busuk banget dan ketika kamu mencoba 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 strategi melalui tim yang dibuat di sekitar dia jadi masalah gitu jadi strategi adalah satu hal tapi masalah United itu bagaimana mereka mencoba itu yang jadi kendala nah susahnya lagi sebagai entrepreneur gue selalu menganalogikan tugas gue itu kayak pelatih gitu ini kalau lagi meeting atau lagi latihan gue bisa ngomong banyak sama lu di lapangan gue gak bisa ngomong apa-apa paling gue banting-banting gelas karena gue gak bisa ngegerakin badan lu kalau semua players gue bisa kontrol dengan joystick tapi kan mereka gak gue kontrol pakai joystick bisnis juga kayak gitu ini anak-anak gue ini pas lagi eksekut gue gak bisa gerakin mereka jadi gue cuman bisa ngomong kayak gini dan bisa ngomel-ngomel setelahnya di lapangan lu harus jalan sendiri dan lu harus mencari cara untuk eksekut kemarin nih waktu lawan Wolves ada di sisi di Manchester United antara Luke tunggu sebentar pokoknya Shaw sama Jaden Sancho tuh gak ngeklik aja kemarin gue ngeliat aneh banget gitu kalau misalkan kalau misalkan gak ngeklik gitu oh enggak sih kayaknya menurut gue Mason Greenwood udah sampai di level cukup cukup tak tergantikan tapi lu agak dia bisa membuat sesuatu dari apa-apa itu 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 dan sering kayak gitu yang kemarin juga yang satu pertandingan sebelumnya yang kita cuma satu sama itu dan menurut gue kehadiran Cristiano Ronaldo akan menguntungkan dia akan benefit dia terhadap terhadap orang-orang yang 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 memahami dari apa namanya karena gue sih gak ngebayangin locker kayak apa ada Ronaldo Pogba kan diem-diem aja sekarang gak joget-joget ada Ronaldo Pogba diem Jason Lingard gak ada tuh kayak tempeleng sama Ronaldo so gue gak tau what kind of dinamics is going to happen tapi gue akan berasumsi ada banyak pemain yang akan diuntungkan Rashford akan diuntungkan seneng pasti terus mungkin sebenernya yang agak rugi ini ya Kevani tapi mungkin Kevani sadar diri juga dia gak bisa starting setiap pertandingan juga kayaknya sehatan Ronaldo deh secara fitness gitu ya daripada Kevani cuman Kevani lebih tipikal pemain penyerang yang seneng pressure tinggi kalau Ronaldo kan gak terlalu banyak bantu ya in terms of defense wise gitu mungkin bisa kayak rolnya Ole kali deh jadi dari bench bisa nge-goalin ntar si apa selama ini kayak gini kan musim kemarin kayak gitu dia masuk dia membuat sesuatu yang berlaku ini movement ini awesome kemarin semoga nomor tujuhnya dikasih deh ke Ronaldo iya tuh itu pertanyaan gue juga masih kita tungguin ntar gimana akhirnya but guys that's all our conversation guys serba sih ini kalau ngobrol lanjut terus bisa satu setengah jam jujur aja sih gantian di tempat gue di tempatnya Panji thank you so much guys jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Panji juga ini konten-kontennya juga gak ngomong jangan lupa untuk like jangan lupa untuk like jangan lupa untuk subscribe dan komen dan i will see you guys again very soon peace out terima kasih Terima kasih.